Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Gugus Tugas P2 COVID-19 Tabalong Kembali menginformasikan perkembangan kasus COVID-19 Di Kabupaten Tabalong Minggu 16 Agustus 2020 pukul 16.00 Witar Alhamdulillah 2 orang pasien COVID-19 di Tabalong dinyatakan sembuh Kedua pasien sembuh ini tersebar di 2 kecamatan dengan rincian sebagai berikut Dari kecamatan Tanjung yaitu laki-laki inisial A usia 5-5 tahun dari desa Garunggung Dari kecamatan Murung Budak sebanyak 1 orang Laki-laki inisial M usia 43 tahun dari Kelurahan Pembataan Pasien sembuh ini merupakan orang tanpa gejala dan pasien bergejala ringan Yang telah melakukan isolasi dengan lebih dari 10 hari hingga ada yang mencapai 30 hari Sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi Adanya pasien sembuh hari ini membuat angka kesembuhan di Tabalong kembali meningkat menjadi 230 orang Sehingga total kasus terkonfirmasi positif di Tabalong sampai hari ini berjumlah 242 orang Sembuh 230 orang dalam perawatan 5 orang Dimana pasien terkonfirmasi positif dalam perawatan tersebar di 5 kecamatan Yaitu kecamatan Murung Budak 1 orang Kecamatan Tanjung 1 orang Kecamatan Tanta 1 orang Kecamatan Keluas 1 orang Kecamatan Muharra Harus 1 orang Sedangkan 7 kecamatan lainnya sampai hari ini tidak ada pasien terkonfirmasi positif yang sedang dirawat Meninggal 7 orang Dengan temuan kasus positif terbanyak ada di kecamatan Murung Budak sebanyak 100 orang Akhentinya kami terus menimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan Selalu pakai masker Rajin mencuci tangan Pakai sabun Jaga jarak Dan selalu terapkan olah hidup bersih dan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton